selamat pagi jago iradar ketemu lagi dengan saya Punto Wibowo kita masih akan berbincang-bincang sama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kabupaten Tegal kali ini saya ingin membahas di bidang pengundalian dan pengolahan data kebetulan kita sengaja mendatangkan yang berundang tentang itu namanya Pak Kosim SHMH yang membidangi pengundalian dan pengolahan data kita langsung ngobrol saja ya ya selamat pagi Pak Kosim selamat pagi Pak Bu Pak kalau kemarin kan kita sudah ngobrol sama di bidang penanaman modal sama perizinan nah sekarang dengan Bapak ini saya ingin ngobrol tentang pengendalian dan pengolahan data itu sebenarnya topoksi di bidang ini itu apa saja sih Pak? baik Pak Bu, barangkali sedikit bisa kami sampaikan bahwa sesuai dengan topoksi kita terkait dengan DPM PTSP itu sebenarnya ada terkait dengan perizinan penanaman modal dan juga pengendalian kalau perizinan sesuai dengan regulasi yang baru diatur dengan undang-undang 11 tahun 2020 tentang cipta kerja kemudian dibawahnya lagi ada PP nomor 5 tahun 2021 tentang perizinan bursa berbasis resiko dan juga PP nomor 6 tahun 2021 tentang perizinan bursa di daerah nah itu dari regulasi itu undang-undang berda bergada kemudian di daerah itu ada berda bergada kita menyesuaikan sesuai dengan regulasi yang ada kemudian terkait dengan pengawasan pengendalian kita itu sebenarnya topoksinya mengawasi para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Tegal kalau kita tahu data di Kabupaten Tegal itu jumlah pelaku usaha sesuai dengan yang ada di OSS itu 5.000 sekian Pak Bu 5.000 sekian Pak? 5.000 lebih data pelaku usaha yang ada di Kabupaten Tegal lah kami rencananya untuk tahun anggaran 2022 ini kebetulan kita itu punya apa namanya dana DAK dana lokasi khusus dari pemerintah pusat sebesar 393 juta sekian berapa Pak tadi? 393 juta 393 juta sekian lebih itu dimana dalam kegiatannya nanti ada 3 kegiatan yang pertama terkait dengan pengawasan pengawasan kalau kita akan rencanakan targetnya sekitar 300 pelaku usaha baik perusahaan kecil sedang ataupun perusahaan besar yang masih dalam apa namanya kewenangan kita karena kalau PMA itu sudah menjadi kewenangan pusat sehingga kewenangan kita itu PMDN yang tentu sesuai dengan kewenangan kita nanti kita apa namanya kita pilih-pilih 300 pelaku usaha itu yang menjadi kewenangan kita nah rencananya nanti untuk tahun 2022 ini kita bagi 5 tim masing-masing tim itu sebanyak 20 kali dan per kalinya itu 3 perusahaan sehingga nanti masing-masing tim itu mendapatkan 75 pelaku usaha dikalikan 5 tim berarti 300 pelaku usaha nah nanti kami mengawasi pelaku-pelaku usaha tersebut dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan antara lain nanti bahwa pelaku usaha itu harus mempunyai izin minimal izin dasar yaitu NIP nomor induk berusaha kemudian izin-izin lainnya ada izin lokasi izin IMB dan lain sebagainya itu pelaku-pelaku usaha yang harus kita awasi kemudian nanti kita juga memberikan pembinaan terkait dengan LKPM laporan kegiatan penanam modal dimana output dari LKPM itu nanti berupa data investasi yang mana data investasi ini sebagai data valid yang nanti akan menjadi kebijakan pemerintah pusat sehingga kadang-kadang kenyataan di lapangan antara data yang hasil LKPM dengan kelapangan kadang beda karena apa? karena memang sistem pengawasan kita yang kita ambil adalah data LKPM untuk tahun ini 2022 ini kita ditarget 1,3 triliun 1,3 triliun tahun 2022 kemudian untuk Jawa Tengah sendiri ditarget 56 triliun dan nasional itu ditarget 1.200 triliun 1.200 triliun untuk tingkat nasional sehingga sesuai dengan arahan Pak Presiden Jokowi dalam rakornas terbatas di Jakarta kemarin itu menyampaikan bahwa investasi itu merupakan jangkar perekonomian perekonomian Indonesia sehingga manakala banyak investor yang data baik ke Indonesia ataupun ke dalam kaupan Tegal itu nanti akan mengurangi pengangguran kalau mengurangi pengangguran tentunya nanti akan meningkatkan perekonomian kita tahu di Kabupan Tegal itu kemarin ada beberapa investor yang sudah masuk di Kabupan Tegal antara lain ada PT LEA PT LEA itu perusahaan alaskapi atau sepatu yang berada di Yomani itu membutuhkan tenaga kerja sekitar 5.000 itu sudah operasional kemarin harus dikendala terkait dengan ekspor karena ketika menuju setujuan atau rekomendasi dari Kementerian Perdagangan itu masih belum bisa berjalan dengan lancar karena kendalanya PT LEA itu sebagian ada masuk ke kawasan tata ruangnya yang masih oh iya dan basah masih hijau masih hijau sehingga nanti ada perlu revisi tata ruangnya untuk bisa untuk melaksana ekspor untuk PT LEA kemudian ada juga PT Wiener PT Wiener itu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang garmen itu ada di Margahsari yang di Malahayu itu bukan Pak? Margahayu ke Cementerian Margahsari betul ya di Malahayu Margahayu Margahayu ya Margahayu ke Cementerian Margahsari itu PT Wiener kemarin sudah beroperasi dengan tenaga kerja kurang lebih sekitar 4 tribunan jadi dengan banyaknya investor yang menanamkan modalnya di Kementerian Tegal itu banyak pengangguran pengeluaran yang sudah terserap gitu juga dengan adanya nanti ada PT Adonia, PT Amarilis PT Adonia juga pabrik sepatu di Lepak Siu nanti itu akan mengembangkan usahanya di Lepak Siu tapi kalau PT Adonia PMA PMA nanti izinnya langsung ke pusat kalau yang tadi disebut itu PMDN semua ya Pak? PMDN kalau PMA langsung ke pusat tapi tetap kami fasilitasi Pak seperti kemarin kan masih ada kendala terkait dengan amdanya di mana PT Adonia itu amdanya terganjal bermasalahnya karena tata ruangnya masih hijau tata ruang masih hijau sehingga perlu adanya revisi tata ruang kemarin memang dari beberapa pelaku usaha yang terkendala tata ruang sudah kami akomodir baik dari PT Jaya Diman perusahaan yang akan membangun rumah sakit yang di Procot itu? di Taruk kalau yang di Procot itu rumah sakit mitra keluarga tapi itu satu grup dengan Jaya Diman itu itu kalau yang di Jaya Diman itu ada kendala terkait dengan ya tata ruang juga sebenarnya kalau sertifikatnya sudah darat tapi tata ruangnya masih hijau sehingga ada kendala kemudian ada lagi terkait dengan MMC rumah sakit MMC yang dikajin itu itu juga akan berinvestasi di Kawantegal masih terkendala dengan tata ruangnya bahkan kalau MMC itu masuk dalam LSD lahan sawah dilindungi jadi penentapan pemerintah pusat untuk Kawantegal itu lahan sawah dilindungi sebesar 38.000 hektare namun demikian usulan dari pemerintah Kawantegal itu hanya 36.000 hektare sehingga ada selisih 2.000 hektare ini kemarin beberapa pekan yang lalu dari Dirjen Pengendalian Tata Ruang Pak Budi Situmara itu kan berkunjung ke Kawantegal untuk mengkelirkan tentang selisih yang 2.000 hektare ini sehingga setelah cek beberapa lokasi memang lokasi tersebut sudah sewajarnya untuk menjadi diguningkan bukan jadi LSD lagi diguningkan sehingga survei kami tampingi dari Kementerian Latter PPN dengan PKP RK Waten dan sudah terakomodir mudah-mudahan nanti tidak terlalu lama lagi apa namanya LSD sudah clear kemudian revisi berdata taruhnya clear sehingga nanti banyak investor yang berdatangan di Kawantegal ini terkait dengan pelaku usaha yang kami awasi kemudian berikutnya terkait dengan kegiatan Bintek kami dari anggaran DAK kita juga ada kegiatan Bintek bimbingan teknis dan juga sosialisasi untuk para pelaku usaha kami tersingkan 300 Pak Bu 300 pelaku usaha nah nanti dalam Bintek ini narasumbernya dari Kementerian Pusat sebentar Pak sebelum sampai ke sana saya juga masih ingin nanya dulu Pak ini tentang tadi tentang pengendalian atau tentang tentang pengendalian tadi ya Pak ya karena di dalamnya ada kegiatan-kegiatan itu oh ya 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 tapi sebenarnya pengendalian itu sendiri itu apa sih Pak yang dimaksud kalau pengendalian itu kan fungsinya mengendalikan para pelaku usaha kita itu datang ke lapangan kemudian membina mengendalikan bahwa ini pelaku usaha ini sudah izinnya sejauh mana sudah komplit belum kemudian nanti termasuk standar standar usahanya seperti apa apakah sesuai dengan SNI kemudian bakum mutu produknya seperti apa nah itu kami mengendalikan di situ kalau tidak sesuai dengan SNI tidak sesuai dengan produk bakum mutunya kemudian kewajiban-kewajibannya baik CSR, kemitraan tidak dilaksanakan kami nanti ada semacam berita acara pengawasan atau pemeriksaan kami catat dalam berita pengawasan pemeriksaan itu nanti ada permasalahan apa misalnya kurang izin ini kurang izin ini tidak ada CSR, tidak ada kemitraan dengan UMKM CSR itu juga termasuk dalam itu ya nah itu nanti kami ikut mengendalikan mengawasi itu nah nanti karena kami sebagai dinas yang mengendalikan atau mengawasi pelaku usaha sehingga harapan kami pelaku usaha itu kepatuhan terhadap perizinan atau kepatuhan termasuk laporan LKPM itu lancar kemudian nanti di dalamnya baik terkait dengan OMR nya bagaimana oh termasuk OMR juga iya kalau OMR nya tidak sesuai dengan OMR maka itu ya katakan kalau dalam pertandingan sekolah itu berarti melanggar harus disumprit itu disumprit lah itu nanti bentuknya outputnya berita acara pemeriksaan ada permasalahan ini lah kalau permasalahan ini kemudian tidak ditindaklanjuti kami tegur teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga kalau sudah teguran tiga tidak dilaksanakan kami laksanakan ekskusi dengan bisa juga sanksi administrasi bisa juga nanti sanksi pencaputan pencaputan izin yang tadi seperti itu jadi di dalam pengendalian itu juga termasuk maaf kalau saya salah ya Pak jadi apakah ini semua kewajibannya sudah dipenuhi atau tidak yang ini sih Pak termasuk apaan tidak Pak jadi kalau misalnya kadang-kadang kan ada pengajuan izinnya buat A tapi dalam pelaksana bisa jadi B gitu misalnya itu juga bisa terjadi Pak nah itu kalau semacam itu kan sekarang kan disitu kita online jadi ketika mau mengajukan izin kita tuh mengupload data ke aplikasi OSS itu baik itu KPLI-nya apa nama perusahaannya apa dan persahatan-persahatan lain setelah di upload komplit muncul NIP nomor induk perusaha kalau NIP-nya dengan di lapangan beda kan ada pengawasan jadi kita nanti pengawasan itu yang rencananya terjadi 300 pelaku usaha nanti kita amati dari A sama Z ini sudah-sudah dengan izinnya peruntukannya KPLI belum kalau belum ya nanti 1,2,3 lagi ya iya itu kita harus berita acara pemeriksaan itu saksi seperti itu fungsi pengawasan seperti itu sekarang kita lanjut yang ini Pak kan ini kita bisa tentang bidang ini ya Pak ya tadi tentang pengolahan data itu nah sekarang untuk fokusnya tentang pengolahan data itu sendiri bagaimana Pak ini yang dimaksud baik jadi di kami itu kan di samping pengendalian dan pengelolaan data data yang kami ambil itu data dari OSS jadi setiap hari pelaku usaha masuk dalam OSS nanti kami rekap dalam satu bulan ini ada berapa pelaku usaha baru itu kami rekap nah nanti kami sajikan dalam bentuk ketika dari Pemprov ataupun dari pusat meminta kami sajikan jadi data basic datanya ada disitu ada disitu lah di samping pelaku usaha jumlah pelaku usaha kita harus tahu juga tentang realisasi investasinya makanya nanti dalam satu satu tahun lah katakan satu tahun itu ternyata realisasi investasinya PMDN sekian triliun atau miliar kemudian PMDN sekian itu nanti kita rekap kita laporkan dan bentuk laporannya itu online sekarang bahkan dari pelaku usaha langsung dalam bentuk LKPM laporan kegiatan penanam muda kalau untuk ini pelaku mikro itu tidak laporan LKPM tidak ada kewajiban itu tapi kalau yang kecil itu laporan nanti semesteran oh pernah yang sedang sama yang besar itu laporannya per tribulan jadi Januari, Februari, Maret dilaporkan bulan April April, Mei, Juni dilaporkan bulan Juli Juni, Juli, Agustus dilaporkan pencet dan seterusnya ya Pak terima kasih ya sementara kita break dulu baik kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya sama Pak Kosim lagi ya kali ini saya mau nanya tentang kegiatan yang yang akan dilaksanakan di tahun 2022 kayaknya padat soalnya kalau kita lihat dari masalah yang ada di sini Pak ya betul gimana Pak sudah seranteng kegiatan itu lansananya Pak ya untuk kegiatan memang kalau di bidang kami itu tadi di awal sudah sekilas kami sampaikan ada pengawasan, ada Bintek, ada apa namanya fasilitasi penanam modal pelaku usaha kalau pengawasan tadi sudah kita sampaikan ada 300 pelaku usaha yang kita awasi kemudian untuk bimbingan teknis dan sosialisasi juga 300 pelaku usaha nanti kami bimbing kami berikan teknik pemahaman bagaimana cara mengupload data di OSS kemudian bagaimana cara membuat pelaporan LKPM itu kami undang dalam sebuah tempat entah nanti di hotel ataupun di perkantoran kami kumpulkan dengan kami undang narasumber dari Kementerian Pusat Kementerian Investasi PKPM nanti narasumbernya ada yang terkait dengan bagaimana sih perizinan OSS itu seperti apa kemudian nanti ada narasumber yang terkait dengan pengawasan tentang bagaimana mengawasi pelaku usaha yang ada di Kabupaten Tegal itu seperti apa sehingga nanti bimbingan teknis itu nanti diharapkan para pelaku usaha itu tahu bagaimana tata cara mengupload data di OSS bagaimana cara membuat laporan ya laporan LKPM sehingga nanti tidak terjadi permasalahan ketika sudah waktunya laporan seperti misalnya kalau perusahaan besar kan laporannya 3 bulan sekali kemudian perusahaan sedang itu kan semester kemudian kalau perusahaan mikro itu tidak perlu laporan LKPM harapan itu dari laporan-laporan itu nanti sesuai dengan tepat waktu timingnya sehingga nanti biasanya itu ada press release dari baik provinsi ataupun kementerian hasil press release bahwa ini loh laporan LKPM yang telah dibuat oleh para pelaku usaha dalam kurun waktu satu semester sekian atau dalam kurun waktu satu tahun sekian sehingga nanti diketahui data investasi kita jumlahnya sekian itu nanti sebagai dasar untuk mengambil kebijakan pemerintah pusat itu seperti itu Pak Bapak Bapak kemudian di samping Bintek ada kegiatan tentang fasilitasi penanaman modal fasilitasi penanaman ini terkait dengan beberapa pelaku usaha yang karena ini kan dulu kan aplikasi OS 1.1 sekarang OS versi RBA sehingga banyak pelaku usaha yang dulu data-datanya masih di versi 1.1 mestinya harus migrasi dulu migrasi ke versi OS RBA kalau tidak keliru bedanya di data fisik ya Pak? iya kalau itu omg itu sistem ya sistem yang membuatkan pemerintahan pusat iya 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 kita ngikut ya sampai sekarang ini yang dulu kata Pak Bahlil itu ini tidak kaleng-kaleng ini sistemnya dari apa namanya Indosat iya iya tapi ternyata memang yang namanya sistem buatan manusia juga banyak kendala permasalahan seperti itu ya termasuk kemarin pelaku usaha kok tidak bisa terintegrasi dengan dengan OPD lain yang lainnya maksudnya kan ketika ada pelaku usaha mengupload terkait dengan PK PPR tata ruang maksudnya sudah terintegrasi dengan OPD teknis PUPR tapi ini ternyata belum terintegrasi ternyata sistemnya juga ada yang di OSS 1 OS RBA yang baru itu baru nah itu kan memang domainnya sana pusat Pak Bowo sehingga kami hanya bisa mengusulkan bahwa ini ada kendala permasalahan seperti ini kemarin dari pelaku usaha kami bawa ke Jakarta kami diskusi dengan Kementerian PKPM dan disana juga mengakui memang aplikasi OSRBA ini masih banyak kendala permasalahan teknisnya makanya dia masih ada maintenance pembaruan-pembaruan terkait dengan perbaikan sistem nah ini tahap demi tahap diperbaiki mudah-mudahan ini tidak terlalu lama sudah clear semua betul-betul bukan kaleng-kaleng lagi ya iya makanya termasuk ini termasuk dengan permasalahan perizinan PBG yang dulu IMP iya sekarang itu sekarang PBG juga ini masih ada kendala sampai sekarang belum bisa on untuk penderimaan PBG belum bisa di meskipun peraturan daerah terkait dengan retribusi PBG-nya sudah selesai tapi di sistemnya ini masih ada kendala terkait dengan retribusinya biaya retribusi ternyata setelah di upload ada selisih nilai terlalu besar sehingga nanti memberatkan masyarakat sehingga ini masih dalam tahap perbaikan itu di di apa SIMBG yang kemudian nanti produknya adalah PBG persetujuan bangunan gedung sampai sekarang belum kami layani karena ada kendala teknis di sistemnya itu berarti kalau gitu kalau ada kendala di sistem kembali ke manual apa gimana sementara karena memang kita itu harus ke sistem OSS RBA ya tetep iya jadi sementara memang belum kami terima untuk PBG-nya masih tetep off dulu sambil menunggu perbaikan-perbaikan sistem nah nanti kalau kayaknya kemarin informasi terakhir dalam bulan ini sudah bisa dilayani iya nanti bisa PBG jalan retribusinya masuk pendapatan daerah bisa meningkat kan seperti itu itu memang aplikasi OSS RBA ini sudah dipikirkan matang-matang nanti akan terjadi sebuah kerugian negara sekian itu sudah sudah seperti itu sudah dihitung lah ya makanya silahkan memang regulasinya masih off dulu ya off dulu iya 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 jarnya sampai nanti kita menerima tapi nanti uangnya mau dikematkoan iya 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 kan tidak nanti rawan rawan terhadap penyimpang-penyimpangan sehingga amanat dari regulasi undangnya bisa stok dulu iya 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 seperti itu jadi keimbungannya kepada masyarakat kalau masih ada jenis perijinaan lainnya masih bisa jalan iya iya yang nilainya kecil-kecil yang lewat secantik iya iya dan sebagainya kalau yang PPG sementara ini sama IPPT ini lagi belum, karena regulasinya belum clear itu seperti itu Pak Bu kegiatan lain Pak, kan tadi kita baru dua, masih ada lagi kalau terkait dengan nanti fasilitasi tidak fasilitasi, kita memfasilitasi perizinan terkait dengan pelaku usaha yang ada kendala dengan perizinan, kita fasilitasi kalau di daerah tidak selesai, kami angkat ke tingkat provinsi, provinsi tidak selesai, kami angkat ke tingkat kementerian jadi kemarin sebatas baru konsultasi, bahkan kemarin lewatnya daring zoom meeting, karena ada PPKM, kita melalui zoom meeting, fasilitasinya melalui zoom meeting dengan beberapa OPD teknik, baik kementerian pusat ataupun OPD daerah itu lewatnya zoom meeting kalau nggak keliru, kayak yang kasus dirilebas itu yang tadi disebut tadi ya Pak, yang masih Jijoh, Jijoh yang Hamarilis, yang Adonia itu kami pasang tidak pernah bawa ke Jakarta ada lima pelaku usaha yang kami ajak ke Jakarta ternyata memang sistemnya juga masih belum tapi kelir Pak sekarang? sampai sekarang ini masih berprogres jadi intinya nanti nunggu revisi perdata tarong dulu itu kalau misalnya belum keliru Pak yang masalah ini ini ekspornya juga belum bisa apa gimana Pak? ini kemarin kayaknya sudah ada solusi jalan keluar entah pakai kebijakan atau apa sehingga kayaknya sudah mulai tapi yang belum sama sekali yang PT Adonia sama PT Amarilis yang mau mengembangkan lahan karena lahannya masih hijau sehingga harus revisi perdata tarong dulu itu seperti itu sehingga nanti revisi perdata tarong selesai insya Allah kalau banyak investor yang bisa mengajukan izin dengan lancar saya itu pernah duluan ke Amarilis Pak ya cerita salah satunya yang dibelakang itu yang bagian selatan itu kan yang masih hijau itu itu juga cerita cuman kan dia sudah produksi Pak kalau depannya memang plastik itu permainan anak pakai plastik itu memang anu Pak kalau depannya memang sudah kuning kalau depannya sudah clear semua ya nah itu rencananya mau pengembangan ke belakang 12 hektare bahkan informasinya dari Pak Fajar dan Pak Joko itu yang di Tanggerang mau dipindah ke sini oh iya iya nah itu kalau misalnya yang sebelah selatan itu masih belum bisa dipakai karena masih hijau ini mempengaruhi nggak terhadap produksi dan pasarnya dia Pak kalau sementara ini kan yang sudah berproduksi kan masih jalan berarti izin sudah yang itu sudah ada masalah kalau itu sudah ada masalah depan cuma ini untuk pengembangannya ini pengembangan 12 hektare itu pengembangan oh gitu bahkan rencananya nanti yang dari Tanggerang ditutup pindahnya ke Kabupaten Tegal mungkin disana rasanya UMR nya lebih mahal disini disana kan kalau di Tanggerang sampai 4 juta 5 juta kalau disini nah itu makanya kan dengan adanya mutasi dari Tanggerang ke Kabupaten Tegal nanti kesempatan oh ya Tegal dapat leceki betul ini jumlah tenaga kerjanya itu seperti itu Pak Bu iya 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 ini bagus saya pernah main ke sana Pak ya iya 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 Amarilis itu iya 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 adalah perusahaan besar itu harus punya kewajiban kemitraan dengan UMKM Oh iya 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 satu contoh misalnya PT Amarilis itu bergerak dibidang produksi mainan anak-anak iya iya lah itu nanti kemitrakan dengan lingkungan sekitar baik itu nanti misalnya ini sebelum masuk ke pabrik dari masyarakat supaya membuatkan ini dulu Atau mungkin bahan-bahan bakunya Dari masyarakat yang punya potensi Untuk bahan baku Atau mungkin partnya ya Pak Sudah kami bina Tidak hanya pada amri rilis saja Tapi pada pelaku usaha lainnya Supaya bermitra Dengan UMKM Misalnya suatu contoh Minimarket, Indomaret, Alfamart Jangan sampai didominasi oleh Produk-produk yang Minimal produk dalam Daerah Kawin Tegal ada Produk lokal itu Sehingga untuk ada kemitraan Dan sudah dijoboh berapa Indomaret, Alfamart Itu mengait Warga masyarakat sekitar Terkait dengan makanan-makanan ringan Atau produk-produk ringan Yang ada di Kawin Tegal Wali kontrolnya bagaimana Pak itu? Nah itu dalam pengawasan ini Kita nanti dalam tahun ini 300 belakang usaha termasuk nanti diantaranya ada Alfamart Indomaret Soalnya kan gini misalnya Indomaret ya Pak Itu misalnya menerima Produk lokal Biasanya kan makanan ringan yang paling mudah itu ya Pak Tapi kan misalnya memenuhi standar dari Indomaret itu Itu standar itu Harus dipenuhi oleh Mitra apa namanya itu Pak Yang Produk-produk lokal Oh ya Kaitannya sama itu Tapi kalau di DPM-PTSB hanya Memberikan Ini ya Pak Pengawasan tentang kemitraan tadi itu ya Imbanya kemitraan Masalah teknis nanti kan Iya sendiri ada OPD Indomaret Dengan para pelaku usaha kecil itu Itu seperti itu Jadi mungkin ya karena pelaku usaha kecil ya Kalau memang jenis usahnya Nyang ringan-ringan saja ya mungkin ya Sepanjang itu Sesuai pemeriksaan dari DINKES Kalau sudah dianggap Oh ini layak ya Mungkin seperti itu Iya-iya betul Kalau saya lihat itu kan juga produk lokal Terutama makanan kan juga sebetulnya potensinya besar Cuman ya gimana ya Pak Kalau yang Indomaret itu Sebelahnya kadang-kadang Melasi loh Pak Itu Ya sebenarnya kan kalau Di BERDA Terkait dengan pengaturan jarak itu Kalau di BERDA kita itu terkait dengan Antara Minimarket Ataupun Pasar Modern ya Toko modern Itu kalau diregulasinya itu jaraknya itu 100 meter dari pasar tradisional Termasuk kios-kios punya warga misalnya Termasuk kios tapi kios yang Yang ini Pak Yang apa namanya Produk-produk ringan Makanan ringan Jangan sampai mengganggu Iya Iya Itu untuk tradisional-tradisional itu Berarti hasilnya ada ya aturannya itu ya Pak Kalau aturan jaraknya 100 meter dari Minimal Minimal 100 meter dari Pasar tradisional Kemudian Kalau di tingkat wilayah Maksimal itu Tiga Tiga toko modern Minimal Apa namanya Jumlah toko modernnya maksimal Tiga Dalam satu Kesamatan Itu dibatasi sebenarnya Iya Tapi memang Kenyataannya Tanpa sepengetahuan kita Tahu-tahu disana muncul ini Muncul ini Iya Yang di luar pengawasan kita Tahu-tahu seperti itu Kategori toko modern Nah itu Toko modern itu toko minimarket yang berjejaring Kayak Indomaret Mini Alphamaret itu toko berjejaring Iya Itu kan toko modern itu Iya Bahkan ada yang kalau disini ada Toko kita Iya Itu kan juga berjaring Iya Karena banyak cabangnya itu Iya Seperti itu Jadi minimarket itu toko yang berjejaring Secara nasional Adalah di mana-mana Itu yang sudah Membombing itu Indomaret dan Alphamart Iya Itu seperti itu Sehingga kalau di berda kita Sebenarnya untuk perwilayah Kecamatan itu dipatasi Tiga Tapi kenyataannya Iya Itu Hal itu memang tugas kita Dari pengawasan Pendalian Ketika ke lapangan Iya Kita nanti evaluasi Iya Kalau misalnya Lebih dari tiga Itu nanti Itu diharapkan supaya Minimal dibina Untuk pindah Ke lokasi lain Tapi kayaknya sulit Pak ya Nah kalau itu nanti pakai Anu Jalur Sanksi Iya Peringatan satu Peringatan dua Peringatan tiga Sekarang kelihatannya Satu RTSC sudah Nah itu yang Tapi kalau Kalau Kawasan Kita kan padat penduduk Kayak Selawi ya Ibu Gota itu ada Pengecualiannya Oh gitu Tapi kalau wilayah yang Pedesaan Itu dipatasi Maksimal tiga Seperti itu Memang untuk mengatur Para Pengusaha Ya susah juga Ya punya duit Pak Iya Makanya kita harus Inten Untuk melakukan Pengawasan Pengendalian Supaya Peredak kita itu Ada Ibahnya Iya betul Iya Nah itu Nanti untuk Sanksi dan seterusnya Satpol PP yang bertindak Selaku OBD yang Pengamanan Perda Perda Iya Seperti itu Ya Pak Terima kasih Kita lanjut di Sesi berikutnya Yuk kita lanjut lagi Ngobrol-ngobrolnya Pak ini Kan yang kelihatannya Agak kelihatan sekali Yang Tower nih Pak Oh gitu ya Pak Tower itu Apa semuanya disini Sudah sesuai Ijinya Atau enggak ini Pak Ya Baik Pak Jadi kalau terkait dengan Tower seluler Itu diatur dengan SKP tiga menteri Oh Itu ada Menteri Komunfo Menteri PU Pekerjaan Umum Dan juga Menteri Dalam Negeri Oh Bahkan Ada dari PKPM Ya Nah itu Mengatur terkait dengan Tower bersama Jadi satu tower itu Minimal Untuk tiga operator Ya Dalam rangka efisien efektif Seluler Iya Jadi enggak boleh Sesuai ketentuannya itu Satu tower Satu Satu operator Minimal tiga operator Bahkan lebih boleh Oh gitu Jadi dalam rangka efisien efektif Jadi misalnya Misalnya satu menara itu Bisa dari ada Indosatnya Ya Ada Telkomselnya Ada M3nya Bahkan lebih Iya Jadi Dibatasi itu dengan SKP tiga menteri itu Minimal tiga operator Nah kalau nanti Ternyata hanya satu operator Ketika tim pengawasan Kelapangan Kita ketahuan itu Iya Dan kita bersangsi Kemudian di samping SKP tiga menteri itu Ada juga Perda 11.2014 Tentang pengendalian tower Kemudian dibawahnya Perda 11.2014 Ada Perbuk 63 Tahun 2020 Tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Perda 11.2014 Tentang pengendalian tower Di Perbuk 63 itu Diatur Terkait dengan Tata cara Pendidikan tower Seperti apa Kemudian Biaya retribusinya Berapa Kemudian Sanksinya apa Itu diatur Seperti itu Nah ini kan Lagi bumi nya Di Kabupaten Tegal ini kan Terkait dengan Permasalah tower Banyak aduan masyarakat Pak Bu Itu Karena apa Karena setelah dulu kita Ada moratorium Surat edaran Bupati Waktu Pak Bupati Entus Entus Mono itu Itu kan mengeluarkan Surat edaran Terkait dengan Moratorium Tower Seluler Supaya dihentikan Supaya dihentikan Pendidikan Pendidikan tower di Kabupaten Tegal Hal ini dimaksudkan Supaya jangan Seperti kesannya Tumbuh hutan tower Di mana-mana Hanya 2018 Pak Bupati Mengeluarkan Surat edaran Supaya moratorium Berhenti Kita itu dulu Data tahun 2007 Sampai 2017 2007 2004 Sampai 2017 Kita punya Data tower Yang berizin 216 tower Yang berizin 216 Itu sampai Tahun 2017 Setelah 2018 Kan kita Ada moratorium Ya boleh Tapi setelah Kemarin Tahun 2021 Kita mengadakan Pendataan Muncul sampai 330 tower Sehingga Kurun waktu 2018 Sampai 2021 Ada Pendirian tower Yang ilegal Ratusan lah Jumlahnya Itu yang Harus kita Tertipkan Kemarin Banyak laporan Dari Desa Karangdawa Lapor Bupati Bahwa Ada Rote Lindo Mendirikan Tower Seluler Belum ada Ijinnya Pak Padahal Pendirian Tower Itu Mestinya Prosesnya Ijinnya Mungkin dari Desa Beruntung Setelah Ada laporan Itu kami Kelapangan Dengan Pol PP Kita Bina Pak Kita Sampaikan Regulasinya Yang tadi Itu Berbukun 63 Berdash Plus Dan SGB Tidak Menteri Ternyata Setelah kami Cek Di lapangan Tower Yang rencana Mau didirikan Di Karangdawa Itu Di luar Selfline Pak Di luar Perbuk 63 Itu Sehingga kami Kemarin Beli teguran Supaya Dintikan Jangan Menimbulkan Kegaduan Di masyarakat Karena disitu Terjadi Pro dan Kontra Ada yang Setuju Ada yang Setuju Bahkan Ada dua Kubu Kemarin Yang di Karangdawa Itu Seperti itu Sehingga Kemarin Karangdawa Itu Talang Apa Karangdawa Itu Kecamatan Marghasari Margasari Kemarin Pak Lurahnya Pak Camatnya Juga Koordinasi Dengan kami Ini gimana Caranya Supaya Berhenti Kami sudah Tegur Langkah-langkahnya Kan Tegur dulu Satu kali Dua kali Tiga kali Nanti Eksekusinya Oleh Pol Nanti Bisa Diberikan Sanksi Administrasi Bisa Juga Eksekusi Supaya Dipokokkan Bisa Jadi Pongkar Seperti itu Karena Itu Sebenarnya Belum Berizin Belum Izin Artinya Kan Kemenangan Kita Sebatas Pemberian Pemahaman Terkait Dengan Regulasi Yang Ada Tapi Moratorium Itu Sekarang Masih Berlaku Sudah Dicabut Sudah Sejak Tahun 2018 Itu Dari 2018 Sampai 2021 Sekarang 2020 Sudah Boleh Oh Ya Sudah Boleh Makanya Nanti Mungkin Akan Banyak Tumbuh Pemilik Tower Yang Mengajukan Izin Cuma Nanti Mempermasalahnya Ketika Yang Sudah Existing Berdiri Tidak Sesuai Dengan Perbunya Terpaksa Kami Tetap Suruh Pindah Sesuai Dengan Supaya Lokasinya Pada Sail Plan Yang Ada Bahkan Kemarin Juga Tidak Hanya Di Karangdawa Beberapa Bulan Kemarin Seperti Kasusnya Di Dukut Tengah Juga Ada Laporan Kalau Itu Lapornya Intinya Nanti Pada CSR Pak Masyarakat Laporan Pada Puati Bahwa Ini Mengganggu Lingkungan Banyak Alat-alat Elektronik Yang Rusak Kemudian Ketika Ada Petir Ini Akhirnya Kita Lingkungan Yang Waspada Sehingga Sebenarnya Secara Teknis Tidak Ada Gangguan Terhadap Lingkungan Tapi Gangguan Kalau Ada Petir Kalau Teknis Alat Elektronik Pada Itu Karena Tower Itu Kan Sudah Punya Teknis Sendiri Tidak Mungkin Akan Mengganggu Lingkungan Secara Teknis Itu Sehingga Ujung Ujung Laporan Aduan Masyarakat Itu Pada CSR Setelah Dapat CSR Kompensasi Dubar Bahkan Termasuk Di Kramat Maribay Juga Seperti Itu Jadi Aduan Masyarakat Intinya CSR Setelah Dapat CSR Dubar Ayam Lagi Ayam Lagi Nanti Kalau Dihar Lagi Demo Lagi Demo Lagi Kadang-kadang Ini terprovokasi Oleh Banyak Teman-teman LSM Yang kadang-kadang Ikut-ikut Membantu Warga Masyarakat Kemudian Masyarakat Tambah Semangat Tapi Kalau Kemudian Ini Menjadi Tuntutan Ini Akhirnya Menjadi Apa Ya Biasa Ya Itulah Kalau Kita Jadi Kebiasaan Orang Kemudian Orang Akan Menduplikasi Atau Meniru Yang Disana Bisa Kok Ini Apa Kemudian Menjadi Sebuah Apa Ya Menjadi Sebuah Ancaman Tidak Baik Bagi Pelaku Usaha Ya Makanya Kami Gini Pak Terhadap Hal-hal Yang Semacam Itu Kami Kan Sering Pengawasan Pembinaan Kelapangan Manakala Ijinnya Sudah Komplet Tidak Ada Permasalahan Dengan Lingkungan Saya Yakin Pelaku Usaha Juga Punya Apa Namanya Punya Jalur Hukum Sendiri Kalau Katakan CSR CSR Kan Kewajiban Pelaku Usaha Kan Setiap Tahun Tapi Kan Jumlah Nilainya Kan Tidak Harus Segini Tergantung Dari Pelaku Usahanya Kemampuannya Berapa Itu CSR Setiap Tahun Memang Kepada Lingkungan Itu Ada Suatu Kewajiban Jadi Nanti Ketika Pelaku Usaha Sudah Mengantung Ijin Dengan Baik Tata Ruang Luangnya Juga Baik Tidak Mengganggu Lingkungan Dan Sebagainya Kenapa Harus Takut Tapi Ngeri Kalau Kadangkan Provokasi Provokasi Itu Karena Membuat Ngeri Juga Ketua Nanti Makanya Itu Kan Kalau Kita Baca Hak Dan Kewajiban Hak Hak Para Pelaku Usaha Minta Dilindungi Kemudian Diberikan Ijin Yang Layak Dan Lain Sebaginya Sehingga Hak Itu Harus Kita Melihara Selama Pemerintah Sebagai Orang Tuanya Kita Kita Juga Melindungi Karena Pada Intinya Pelaku Saya Infustasi Investor Kalau Misalnya Satu Contoh Ini Pak Yang Namanya Tower Selular Itu Kan Kebutuhan Pokok Masuknya Karena Untuk Komunikasi Itu Dibutukan Sinyal Yang Kuat Untuk Hubungan Telepon Dengan Keluarga Di Luar Kota Dengan Teman Itu Dibutuhkan Sebuah Sinyal Yang Cukup Baik Termasuk Ketika Kemarin Ada PPKM Kita Kan Cukup Pakai Zoom Meeting Kita Butuh Sinyal Yang Kuat Itu Seperti Itu Jadi Masuk Dalam Kebutuhan Kok Makanya Pemerintah Juga Harus Arif Bijaksana Mana Mana Yang Harus Kita Bila Kita Pertahankan Dan Mana Mana Yang Memang Itu Bukan Apa Namanya Bukan Kewajibannya Artinya Enggak Bisa Ditekan Karena Kalau Sudah Kewajibannya Jadi Ya Sudah Pak Kadang-kadang Sudah Dikasih Nanti Minta Nambah Kadang-kadang Sampai 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 Sekarang Tidak Menarik Pengendalian Tower Jadi Kita Sekarang Ada Retribus Pengendalian Tower Pak Tapi Dari Tahun 2016 Sampai Sekarang Belum Menarik Permasalah Apa Permasalah Ketika Tahun 2015 Menarik Itu Dengan Dasar 2% Kali NJOP Itu Ada PT Yang Mengugat Pak Mengugat Di Mahkamah Konstitusi Dan Menang PT Membatalkan Regulasi Itu Yang Tentang Red Yang 2% Kali NJOP Itu Bisa Dipatalkan Setelah Pembatasan Pembatasan Pembatalan Regulasi Itu Sampai Sekarang Kita Regulasinya Belum Ada Karena Dengan Layarnya Undang 11 2020 Tendang Cipta Kerja Itu Kan Digugat MK Harus Direvisi Waktu Dua Tahun Untuk Revisi Kalau Dalam Dua Tahun Tidak Bisa Selesai Maka Inkonstitusi Sebelum Undang Undang 11 Itu Dulu Kita Terkait Dengan Retribusi Pendalaan Tower Ada Perda Nomor 5 Tahun 2019 Tapi Itu Juga Karena Masih Nilai Retribusinya Dalam Perda Itu Belum Sinkron Belum Berpihak Pada Pendapatan Daerah Hanya Itu Juga Belum Bisa Dilaksanakan Hanya Sekarang Kratis Sampai Sekarang Laini Nanti 2022 Ini Akan Kita Coba Dengan Penarikan Retribusi Karena Kita Kemarin Ada Indruksi Bupati Bahwa DPM PTSP Itu Supaya Menarik Retribusi Pengendalian Tower Jadi Tower Itu Disamping Kena Retribusi IMB Kena Retribusi Pengendalian Tower Cuma Bidanya Kalau Sesuai Dengan Perda Retribusi Yang Terbaru Untuk IMB Atau PBG Nilainya Cukup Tinggi Jadi Berkisar Antara 20-40 Juta Untuk Pendirian Retribusi Pendirian PBG Tapi Kalau Pengendalian Besarannya Antara 1-2 Per tahun Sebenarnya Cukup Ya Cuma Mas Anapayung Tadi Aja Itu Nanti Mudah-mudahan Di 2022 Ini Kita Bisa Menarik Retribusi Penalian Tower Dan Pendapatan PAD Dari Kita Meningkat Kalau PAD Kita Meningkat Tapi Pada Kita Naik Kan Lumayan Ya Lumayan Pak Berapa 300 Tower 200 Kalau Yang Sudah Berizin 216 Data Kami Kemarin 313 Sehingga Yang Belum Berizin Nanti Akan Kami Tertipkan Dulu Supaya Ada Izin Berarti Ada Kemungkinan Yang Tidak Berizin Bisa Dilegalkan Kalau Sesuai Dengan Misalnya Tadi Set Plan Itu Nanti Bisa Dihurus Izin Seperti Itu Sudah Existing Nanti Kita Lihat Mana Mana Yang Sudah Sesuai Dengan Set Plan Mana Mana Yang Belum Kalau Yang Belum Diarahkan Untuk Pindah Lokasi Yang Ada Sel Lainya Kalau Kalau Sudah Tinggal Kita Keluarkan Izin Seperti Itu Banyak PR Yang Harus Kita Laksanakan Supaya Nanti Polak Usah Supaya Patuh Terhadap Izin Laksan 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 B� R Terima kasih. 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 Terima kasih.